Kalau untuk tempo, aku sih aku rasa kayaknya bisa lebih lambat sedikit deh, Stel. Kamu tadi segini kan? Segitu kurang lebih ya? Coba kalau lambatin sedikit nih. Ya kalau menurut aku sih lebih dapat kesan itu nya ya, kesan sadness, slogan nya gitu. Lebih sedih. Iya. Ya plus, ya karena dia kan mintanya juga Lento. Ya kalau Lento kan juga sebenarnya range nya lumayan besar juga kan, cuma menurut aku sih kayaknya dilambatin sedikit lebih dapat dari segi atmosfernya. Iya. Sama untuk melodi-melodi atasnya, ini harus di imagine juga bahwa dia tuh seolah-olah kayak, walaupun gini ya, kalau main gitar itu kan susah ya, lagu Lento, terus nonton panjang itu susah banget di gitar. Karena resonansinya kan ga lama gitu kan, sustain nya ga lama. Jadi harus dibayangin juga bahwa dia seolah-olah lama gitu sustain nya. Jadi jangan langsung habis gitu suaranya style. Sampai yang di background ini. Ini kan background nya memang selalu kayak gitu kan motif nya. Walaupun dia background, tadi udah oke sih, udah jelas. Cuma tetap sedikit lebih bawah aja volumenya daripada ini. Oh, oke. Jadi masih ada yang terlalu pencang ya. Ya mungkin ini juga aku bias kan, karena kalau kita lewat online gini kan, karena suka ada yang kepotong kan frekuensinya. Ya cuma intinya itu, karena agen tadi balik lagi si ininya, sustain nya kan ga bisa terlalu panjang. Jadinya nanti kalau misalnya ini terlalu besar volumenya, dia jadi sustain nya dia nih malah ngalahin yang di atas ini. Hmm, iya. Cuma main bagian situ. Itu satu ya. Sebenarnya kan kalau dia ga ada grace notes nya, kan cuma mainnya gini kan. Coba kamu mainin gak pake ininya dulu deh. Supaya aku bisa denger ininya, rhythmnya. Cuma mainin ininya aja. Iya, itu kecepatan. Segini gak ya? Tadetam. Ini kamu pasti bedain yang dibagi dua sama yang dibagi tiga. Kalau bagi dua kan rata kan? Tara, 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 gitu kan? Kalau bagi tiga, aku tuh suka pake kata strawberry biar rata. stroberi 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 biar biar rata sih ininya hidup bagi duanya membagi tiganya karena kamu masuk yang sini masuk sini yang sini masuk sini gitu loh kecepatan oh iya kecepatan lagi nah kecepatan nah itu ininya kecepatan Tunggu dulu tunggu habis dulu iya masih kurang sebentar aku kirimin ini deh nanti abis workshop ini aku kasih referensi buat belajar hitam biar lebih rata karena main lagu-lagu Spanish kayak gini yang yang basically dasarnya dari dance itu kamu mesti bener-bener exact gitu karena kan tujuannya biasa buat ngiringin si pemain asli penarinya gitu kalau yang main gitar yang ga on beat nanti yang narinya jadi bingung gitu ikutin beatnya jadi sebagai instrumentalisnya mesti steady ritmnya selamat menikmati